assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pasang penambah bus ya atau kit galaksi ke kit speker aktif ya karena banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara pasangnya dan disini saya akan berikan cara pemasangannya ya dan untuk cara pengambilan arus DC nya oke ini adalah kit speker aktif ya untuk mereknya Ranec ya ini sudah lengkap sudah ada mic ya juga ada echo juga ya sudah ada show bumper juga ada bass dan dribble ya ini sudah cukup komplit tapi kenyataannya suaranya masih kurang untuk bass nya ya jadi disini saya akan berikan sebuah cara pemasangan penambah bass nya ya dari mana saja jalurnya dan dari mana untuk pengambilan arus DC nya oke saya ikuti terus ikuti terus videonya biar tidak ketinggalan cara-cara pemasangannya oke disini saya sudah siapkan ya sebuah kit galaksinya ya ini dia ini sebuah kit galaksi ya cukup kecil ya ini produk baru ya dan ini untuk suaranya saya sudah tes di tip politron ya cukup lumayan bagus untuk dribble dan bass nya sangat bersih ya dan ini saya sudah pasang juga untuk kabel input nya ya nah disini ada input dan output ya dan disini untuk arusnya ada DC ya 12V bagaimana cara pemasangannya nah kita akan langsung praktekkan saja ya ini untuk input nya sudah saya pasang ya ini yang ke soket RCA nya ya ini sudah saya pasang ini untuk input nya dan untuk output nya kita langsung sambung ke bagian input yang ada di speaker aktif ini ya ini yang ke tone control ya nah kita langsung sambung ke kit galaksinya ya ini untuk ground nya ya ini untuk ground R R ini untuk R nya dan ini satu lagi untuk L nya oke ya oke ya ini di disini sudah selesai ya sangat simple sekali ya simple dan cepat jadi hanya seperti ini aja untuk pemasangan kit galaksi di speaker aktif ya dan sekarang kita akan langsung ke bagian arus DC nya ya karena ini non CT ya dan speaker aktif rata-rata memakainya CT ya nah disini kita akan cari jalurnya disini ya untuk jalurnya ini ada elko 2 ya elko ini arusnya min oh ini plus dan ini min ya juga CT hit galaksinya kita ambilnya dari elko bagian plus nya ya atau positif nya nah disini ya ini ini untuk CT nya ya yang ini untuk CT nya ini ya CT dan ini untuk plus nya dan ini untuk min ya nah disini kita akan memerlukan sebuah IC regulator ya untuk menstabil juga untuk menurunkan daya ya yang ke modul kit galaksinya ya jadi disini memerlukan IC regulator yaitu 7812 ya bisa juga memakai 7809 ya nah disini saya pakai 7809 biar 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 gak terlalu panas ya jadi saya pakai 9 pol ya untuk kit galaksinya biar aman oke untuk cara pemasangannya sangat mudah untuk pin nomor 1 ini ya ini nomor 1 ya ini kita solder di bagian helco plus ya atau positif ini ya yang ini ya ini yang positif dan untuk kaki pin tengah ini kita sambung ke CT ini ya kita langsung sambung saja ya nah ini untuk plusnya kita sambung disini di kaki helco yang positif ya seperti ini dan ini kaki tengahnya adalah sebuah negatif ya kita pasang di kaki CT ya ini di antara helco min plus ya jadi untuk groundnya ini kaki tengah kita solder di jalur CT ya disini ya nah seperti ini ya ini sudah terpasang oke ya dan untuk kaki nomor 3 nya ini ini untuk output nya ya karena saya memakai 9 pol berarti ini output nya 9 pol ya ini masuk ke gate galaxy nya ya disini saya gak pasang groundnya ya karena groundnya sudah dapat dari input ya jadi saya pasang cukup pasang gini ya bagian DC nya ya oke kita akan langsung tes aja seperti apa suaranya ya oke saya akhirin dulu video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati